Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lina Kapriska Yunita Saya dari kelas 11 MIPA 1 Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Patimura Let's go Perang Patimura atau Perang Maluku Terjadi pada tahun 1817 Perang ini merupakan perawanan rakyat Maluku Yang dipimpin oleh Kapten Patimura atau Thomas Matulesi Sebab terjadinya Perang Patimura Yang pertama adalah diberlakukannya Perlayaran hungi atau monopoli rempah-rempah Dan hak menebang pohon pala dan cengkeh Yang tidak mengikuti aturan monopoli Yang kedua adalah perpindahan kekuasaan Dari pemerintahan Inggris ke pemerintahan Belanda Yang secara otomatis mengubah tata aturan pemerintahan Ketiga, adanya kerja wajib dan pembayaran wajib ke pemerintahan Belanda Belum lagi pajak-pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda Kronologi Perang Patimura Rakyat Maluku melakukan perlawanan pertama kali pada tanggal 15 Mei 1817 Dengan melakukan serangan malam ke pos perahu di Pelabuhan Parto Dengan berhasil membakar perahu-perahu pemerintahan Belanda tersebut Keesokan harinya, pasokan Patimura menyerang dan menguasai benteng Durste Tidak berselang lama, akhirnya benteng tersebut dapat dikuasai Dan membunuh Residen Van der Berg dan perwiraan lainnya Setelah terjadinya penyerangan tersebut, Belanda tidak tinggal diam Belanda mengirim pasukan bersenjata lengkap dengan dipimpin oleh pimpinan Mayor Betjes Dan di tanggal 20 Mei 1817 terjadi pertempuran antara pasokan Patimura dan pasokan Belanda Di daerah Sapurwa yang akhirnya dimenangkan oleh pasokan Patimura yang menembak mati Mayor Betjes Perlawanan pasokan Patimura terus berkeluar dengan gigi Pasokan Belanda meminta bantuan kepada pasokan Ambon Setelah datangnya pasokan bantuan yang dipimpin oleh Kapten Lisnes dan Mayor Di bulan November 1817, Belanda melakukan serangan besar-besaran Ke daerah pertahanan Patimura dan benteng Durste Pasokan Patimura yang terdesak akhirnya mengosongkan benteng tersebut Pasokan Patimura mundur dan akhirnya benteng tersebut dikuasai oleh pasokan Belanda Banyak daerah yang jatuh ke tangan Belanda Satu persatu pimpinan pasukan Patimura tertangkap Dan akhirnya Patimura itu pun sendiri yang tertangkap Patimura diajak berunding namun ia menolak Akhirnya pada tanggal 16 Desember 1817 Patimura dihukum gantung di benteng New Victoria Ambon Patimura sempat berkata Patimura-Patimura tua memang bisa dihajurkan Tetapi sekali waktu Kelak Patimura-Patimura muda akan bangkit Itu saja dari saya Apabila ada salah kata dalam pengucapan Mohon di maafkan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh